Saya ke Bang Saleh, Bang Saleh, kalau PKS dari awal menolak karena merasa Perpu Cipta Kerja yang kemudian jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak pro terhadap para tenaga kerja Indonesia, apa yang kemudian dilihat oleh fraksipan? Ya pertama ya gini, perlu dijelaskan juga ke publik bahwa proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang awal dulu dengan yang Perpu ini berbeda. Kalau yang awal dulu itu jelas bahwa praksipan itu membuat 10 catatan penting ketika kita ingin mensahkan pada waktu itu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang 10 catatan itu adalah bagian dari akomodasi kami dari perjuangan teman-teman buruk dan juga para pekerja dan ya tentu aspek-aspek lain di dalam Undang-Undang itu. Nah sekarang ketika dia sudah dimasukkan ke dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah Konstitusi memberikan catatan yang disebut dengan inkonstitusional bersarat, lalu kemudian pemerintah menjawab dengan Perpu, nah itu berbeda kita menanggapinya, kenapa? Karena ketika Perpu itu dikirim ke DPR, itu DPR itu hanya bisa melakukan dua hal, pertama menerima atau menolak. Oke kenapa tidak ditolak kalau memang belum meres? Nah kalau misalnya dia ditolak maka tentu ini akan kembali lagi Undang-Undang ini ke pihak pemerintah dan itu tidak bisa diajukan lagi pada proses berikutnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang mungkin ditanyakan yang paling banyak diperdebatkan di balik ya ketika proses pembahasan terhadap Perpu ini, yang paling banyak ditanya adalah soal kegentingan yang memaksa. Karena di dalam Undang-Undang ada disebut itu bahwa pemerintah hanya dan hanya bisa jika ada kegentingan yang memaksa, Perpu itu baru bisa dikirim. Oke sebentar saya potong, jadi gini kalau tadi Bang Hinca di DPR kita sama-sama melihat bahwa menyatakan tidak ada kegentingan yang memaksa dari fraksi Demokrat, tapi kemudian tadi kita juga lihat Menko Erlangga menyatakan ada kegentingan, jadi genting atau enggak sebetulnya? Jadi sebetulnya akan ini muncul jadi tafsir, ini akan muncul tafsir hukum di situ, ini ada beda pendapat. Nah mungkin saja itu PKS dan Demokrat akan mengatakan ini tidak ada kegentingan yang memaksa. Oke saya lempar kembali. Tapi dalam pihak pemerintah ini ada kegentingan yang memaksa, nah disinilah nanti ada muncul perbedaan pandangan itu. Baik, ada perbedaan pandangan kalau menurut Bang Hinca. Terima kasih telah menonton!